Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Mohon izin saya menyampaikan proses pengalihan akreditasi program studi dari Ban PT ke 5 alam baru sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Akreditasi Ban PT Prof. Imam Khari saya izin untuk menyampaikan slideshow sudah ada ya Bapak Ibu ya baik sebagaimana kita ketahui dari undang-undang nomor 12 tahun 2012 serta Permendik Ristek nomor 62 tahun 2016 tentang akreditasi, tujuan akreditasi kalau di undang-undang itu disebutkan dengan jelas disini bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN NICTI Ibu Bapak tentu sudah memahami bahwa BAN PT telah menetapkan dalam sistem akreditasi nasional SAN peraturan BAN PT nomor 1 tahun 2017 itu ada 9 kriteria dan kita sudah paham betul sekarang instrumen BAN PT serta LAM PTKES yang sudah berjalan itu sudah menggunakan instrumen 9 kriteria jadi untuk 5 LAM yang baru nanti kita akan tetap menggunakan 9 kriteria yang mengacu pada SN NICTI begitu nah definisi yang lain saya skip saja ini karena serupa semua begitu ya nah Ibu Bapak ini amanat dari undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bahwa akreditasi perguruan tinggi itu dilaksanakan oleh BAN PT jadi peluncuran atau hari ini ini apa launching malam ini dalam rangka APS saja ya APT-nya akan tetap dilaksanakan oleh BAN PT itu amanat dari undang-undang 12 nah undang-undang 12 tahun 2012 sudah 9 tahun yang lalu hampir 10 malah begitu ya itu akreditasi program studi seharusnya dilaksanakan oleh LAM namun demikian ya apa sejak 2015 Alhamdulillah sudah ada satu LAM yaitu LAM PT KES khusus untuk program studi pada lingkup kesehatan ya sudah sejak 2015 nah Alhamdulillah sekarang ada 5 LAM baru jadi nanti akan total ada 6 LAM yang melaksanakan akreditasi program studi tentu saja ini belum mencukupi belum belum terbagi habis gitu ya masih ada sisa program studi yang belum ada LAM misalnya yang ilmu sosial kemudian yang seni kemudian hukum psikologi dan sebagainya itu masih banyak yang belum ada LAM seperti itu ya nah itu tentu saja masih diakreditasi oleh BAN PT demikian sudah diatur di dalam per mendikut nomor 5 tahun 2020 nah ini ini saya sampaikan kembali barangkali sambil melihat simbolnya kelima LAM baru dan satu LAM yang sudah terlebih dahulu beroperasi sejak 2015 yaitu LAM PTKES gitu ya lima yang baru tadi saya ulangi kembali disini yaitu LAM teknik kemudian LAM kependidikan kemudian LAM infokom LAM SAMA ini Sains Alam dan Ilmu Formal kemudian yang LAM EMBA tadi Ibu Bapak sudah menyaksikan sedikit lebih detail dalam video singkat masing-masing LAM Ketua MA tadi sudah menyampaikan bahwa prosedur untuk mendirikan LAM masyarakat ini kebetulan 6 LAM yang sudah ada ini LAM masyarakat semua menurut UU 12 tahun 2012 LAM itu bisa dibentuk oleh pemerintah bisa juga oleh masyarakat begitu ya nah untuk bisa berdiri itu harus ditujukan kepada tentu saja ada pemerakarsa pemerakarsanya ada kita sebutnya AUS AUS Asosiasi Unik Penyelenggara Program Studi dan OP OP itu organisasi profesi dua kelompok besar tadi itu yang menjadi pemerakarsa untuk setiap LAM nah itu diusulkan kepada menteri yang menangani pendidikan tinggi dalam hal ini untuk tiga LAM yang pertama ini kebetulan masih namanya menristek dikti waktu itu kemudian dua LAM yang ini itu menterinya sudah ganti menjadi mendikut kalau hari ini sudah menjadi mendikut respect begitu ya Bapak Ibu prosesnya sudah cukup panjang kalau kita lihat setelah mengusulkan ke menteri kemudian menteri meminta BAN PT untuk memberikan rekomendasi menelah mengkaji hasil mengkaji proposal atau usulan pendirian yang diajukan oleh masing-masing pemerakarsa seperti itu nah berdasarkan rekomendasi BAN PT kemudian menteri menerbitkan yang disebut dengan pengakuan pendirian sehingga setelah itu masing-masing LAM membentuk badan hukum dan proses terus berlanjut menyiapkan segalanya termasuk instrumen akreditasi penyiapan asesor dan sebagainya begitu ya nah kalau kita lihat proses sudah lumayan panjang 2019 untuk 3 LAM pertama 2010 untuk LAM Infocom dan 2021 itu LAM teknik begitu sehingga Alhamdulillah di ujung di akhir tahun 2021 tanggal 31 Desember ini kita bersama-sama 5 LAM tadi bersama BAN PT akan meresmikan beroperasinya ke 5 LAM baru tadi begitu ya nah ini yang saya hanya menyalahkan saja mungkin sekedar reminder bahwa 5 LAM BAN PT dan LAM PT KES menggunakan 9 kriteria yang barangkali Ibu Bapak sudah hafal betul slide ini begitu ya kemudian apakah nanti peringkat akreditasi dari LAM itu akan berubah tentu saja tidak dalam arti disini masih tetap menggunakan sistem yang ada di dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020 yaitu baik baik sekali dan unggul jadi kalau Ibu Bapak nanti mengusulkan program studinya di akreditasi di masing-masing LAM hasilnya ya ini baik baik sekali dan unggul tidak akan ada lagi A, B, atau C seperti itu kemudian kita sudah paham juga bahwa unggul itu tentu yang kelampauan dari SNDT-nya paling jauh gitu ya kalau agak di bawah sedikit itu yang baik sekali kalau yang dekat-dekat dengan SNDT SNDT itu standar nasional pendidikan tinggi ya Bapak Ibu itu masih baik begitu seperti itu kalau dilihat dalam angka kalau masih menggunakan angka-angka yang biasa digunakan di LAM PT maupun di BAN PT itu dua itu batas untuk bisa memenuhi SNDT dan empat itu nilai maksimalnya begitu ya dari nol sampai empat itu penilaian untuk masing-masing elemen penilaian seperti itu nah ini masih sama nanti di semua LAM bahwa karena SNDT yang menjadi ukuran untuk suatu pemutu dari suatu penyelenggaraan program studi Bapak Ibu hal yang juga sudah dianut baik oleh BAN PT maupun oleh LAM PT sudah berjalan dan instrumen-instrumen kelima LAM yang baru itu pun karena disahkan di majelis akreditasi BAN PT instrumen-nya semua menganut yang kita namakan dengan outcome-based accreditation dimana untuk outcome itu bobotnya harus yang paling tinggi seperti itu dan di bawah itu adalah bobot untuk proses dan inputnya itu yang terendah ini sama di saya sebut saja sekarang 7 lembaga akreditasi BAN PT dan 6 LAM ini semua sama seperti ini hanya saja tentu saja detail dari masing-masing instrumen tentu berbeda seperti itu nah ini yang perlu disermati bahwa Permendikbud nomor 5 tahun 2020 itu mengatur secara berbeda tentang jangka waktu atau masa berlaku peringkat akreditasi untuk akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PT ini kan masa berlaku sudah pasti 5 tahun disebutkan di dalam Permen tersebut sedangkan jangka waktu atau masa berlaku untuk akreditasi di masing-masing LAM itu ditentukan oleh LAM jadi berbeda ya Permen 5 mengatur seperti itu kemudian dalam hal jangka waktu akreditasi berakhir maka BAN PT akan memperpanjang kembali jangka waktu akreditasi setiap 5 tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi Bapak tentunya sudah memahami bahwa dalam mekanisme untuk perpanjangan tersebut BAN PT menggunakan mekanisme pemantauan seperti itu ini tidak pemantauan juga ada di LAM tapi harus akreditasi ulang kalau di LAM ini akreditasi ulang wajib dilakukan begitu itu yang membedakan jadi jangka waktunya dan akreditasi ulangnya ini kalau dalam istilah sehari-hari orang banyak yang menyebutnya automatic roll over atau auto accreditation itu istilah orang saja tapi kalau dalam bahasa hukumnya yang ada di dalam permendikbud itu istilahnya adalah tanpa mengelalui permohonan perpanjangan akreditasi itu istilah yang ada di dalam peraturan menteri tersebut jadi akan berbeda Bapak Ibu nanti kalau sudah ada di LAM masa berlaku dan perpanjangannya seperti itu kemudian agar lebih jelas program studi mana saja yang akan beralih atau dialihkan ke 5 LAM yang baru kalau yang LAM PTKS tentunya sudah pengalaman karena sudah 6 tahun pasti program studinya yang kesehatan sudah pernah ke LAM PTKS akreditasi ke sana kecuali kalau barangkali program studi baru untuk 5 yang baru itu dapat dilihat di dalam keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendingbut Ristek nomor 186 garis miring M garis miring 2021 tentang program studi yang diakreditasi oleh LAM di situ ada daftarnya mana yang masuk ke LAM teknik mana yang masuk ke LAM kependidikan dan sebagainya mana yang masuk ke LAM EMBA dan sebagainya begitu ibu bapak yang judulnya judul program studinya atau nama program studinya barangkali nyerempet-nyerempet misalnya teknik industri dan teknik dan manajemen industri barangkali begitu ya ada program studi yang namanya itu nah lihat saja nanti maksudnya ke LAM teknik atau ke LAM EMBA misalnya karena ada kata manajemen dan ada kata teknik nanti silahkan yang dilihat adalah ini Kepmen dikut Ristek ini begitu yang tentu saja bisa di download di website kementerian begitu Bapak Ibu nah bagaimana program studi yang lain apakah ikut ke LAM jawabannya tentu tidak program studi yang lain yang tidak tercantum di dalam Kepmen ini itu masih diakreditasi seperti biasa prosesnya juga di BAN PT yang melaksanakan aditasi adalah BAN PT untuk prodi yang lain misalnya saja keagamaan atau seni dan sebagainya saya kira banyak sekali contohnya yang masih belum ada LAMnya itu masih ke BAN PT seperti itu Bapak Ibu nah ini sudah diatur tentang transisinya Bapak Ibu nah Ibu Bapak yang hari ini kebetulan mengikuti acara ini di Youtube atau sekarang ada hadir di Zoom mungkin berpikiran wah besok pagi kita mengusurkan adotasinya ke LAM itu belum demikian Bapak Ibu ada masa transisi 3 bulan jadi hari ini kita launching bahwa LAM sudah siap setelah hari ini itu ada jangka waktu transisi 3 bulan ini sudah diatur sebelumnya bukan tiba-tiba ada diatur di dalam peraturan BAN PT nomor 9 tahun 2020 ini tentu saja dapat diunduh di website BAN PT Bapak Ibu nah jadi di dalam masa transisi tersebut apa yang bisa kita lakukan perguruan tinggi masih dapat mengusulkan akreditasi program studi ke BAN PT hingga tanggal karena tadi ada masa transisi 3 bulan jadi sampai tanggal 30 masih bisa mengusulkan APS ke BAN PT baik itu yang misalnya ingin menaikkan peringkat sekarang baik ingin mendapat atau C barangkali ada yang C ada yang baik ingin mendapatkan peringkat baik sekali atau bahkan mau loncat keunggul barangkali itu masih bisa paling lambat tanggal 30 Maret ini yang saya bicarakan adalah program studi yang akan beralih gelam kalau program studinya tidak beralih gelam itu biasa seperti biasa langkah masih berjalan di BAN PT ini sekali lagi slide ini hanya berlaku pada program studi yang gelamnya akan memulai menerima akreditasi pada tanggal 31 ini usulan akreditasi mulai 31 Maret 2022 itu APS usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN PT dan harus disampaikan ke gelam begitu kalau ke gelam ini tentu saja instrumen akreditasi yang digunakan adalah instrumen akreditasi lam masing-masing lam itu saya rasa sudah jelas kalau mau akreditasi ke lam teknik jangan pakai instrumennya lam embah barangkali gitu itu sudah jelas masing-masing lam kemudian Bapak Ibu ini ini juga dalam rangka transisi APS yang dapat disulkan ini ada angkanya sebagaimana dimaksud pada butir 2A ini ini butir yang ada di dalam press release press release nanti akan di upload ke website BAN PT Ibu Bapak bisa mengunduhnya dan akan segera disosialisasikan pres release butir 2A itu yang ini maksudnya yang ini siapa yang bisa mengusulkan ini itu adalah akreditasi apakah yang bisa diusulkan APS yang berakhir atau kadalu warsanya sebelum tanggal 1 Juli 2022 jadi yang kadalu warsanya misalnya masih bulan Mei 2022 atau bulan April 2022 ini kan tadi Maret lamnya mulai terima tapi kalau yang kadalu warsanya April dan Mei bisa ke BAN PT tapi harus mengusulkannya ketika masa transisi tidak boleh lagi kalau sudah tanggal 31 begitu misalnya di bulan April masih mau mengusulkannya ke BAN PT sudah tidak bisa lagi begitu nah bagaimana biasanya ada pertanyaan bagaimana kalau yang kadalu warsanya Agustus atau September 2022 ya itu tentu saja sudah harus ke lam sudah tidak lagi bisa dimajukan di dalam masa transisi ke BAN PT ini begitu saya rasa cukup jelas ya kemudian butir yang ketiga ini disini BAN PT masih tetap melaksanakan nah karena tadi sudah kami sampaikan bahwa di BAN PT itu ada perpanjangan tanpa pengajuan kan begitu ya perpanjangan peringkat agritasi tanpa pengajuan tadi nah itu masih tetap bisa dilakukan di masa transisi untuk siapa untuk yang APS-nya berakhir atau kadalu warsanya sebelum tanggal 31 artinya sebelum lamnya menerima agritasi jadi untuk yang APS-nya berakhir di bulan April di bulan Mei apalagi di bulan November 2022 tahun depan gitu ya tidak akan ada perpanjangan tanpa pengajuan yang dilakukan oleh BAN PT begitu jadi hanya yang ini seperti itu ya nah bagaimana sekarang dengan yang setelah tanggal 31 ini setelah masa transisi ya tadi sudah kami sampaikan untuk yang ini ya jadi saya tidak ulang kembali sementara yang ini terhitung sejak 31 Maret 2022 artinya masa transisi sudah usai usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN PT dan harus disampaikan ke lam nah Bapak Ibu ini masih ada hal detail yang perlu disampaikan juga sedikit detail yaitu perpanjangan tanpa pengajuan yang lewat pemantauan itu kan BAN PT melakukannya jauh sebelum beberapa bulan gitu ya sebelum berakhirnya masa akreditasi begitu kan sebelum kadaluarsa jadi ada yang masih berproses sekarang belum ada hasilnya begitu kan sekarang masih berproses nah Ibu Bapak disini dituliskan bahwa BAN PT tidak lagi melakukan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan ya bagi APS yang berakhir atau kadaluarsa terhitung sejak 31 Maret jadi yang kadaluarsanya masih 30 Maret atau 29 Maret itu masih akan dapat perpanjangan tanpa pengajuan dari BAN PT tapi yang habisnya 31 Maret 1 April dan seterusnya itu tidak lagi begitu dan bila mana sekarang masih ada dalam proses barangkali yang namanya Ibu Bapak tahu kita sebut IPPA itu masih dalam proses kalau dia termasuk kategori yang kadaluarsanya 31 Maret dan sesudahnya itu prosesnya tentunya dihentikan karena memang sudah masa beroperasinya atau masa lam kelima lam tadi menerima usulan akreditasi begitu jadi proses IPP-nya dihentikan kalau untuk yang kadaluarsanya mulai 31 dan sesudahnya ya tapi kalau yang kadaluarsanya sebelum 31 masih di dalam masa transisi itu tetap diproses sampai ada hasil perpanjangan tanpa pengajuan tersebut itu beberapa hal detail Bapak Ibu slide berikutnya ini saya hanya menunjukkan tentu saja tidak terbaca ini kecil sekali apalagi yang di Youtube barangkali ya ini akan kami upload ini press release yang apa yang tadi kami sampaikan akan tertulis di dalam press release ini sehingga dapat dibaca atau dilihat lagi berulang-ulang supaya tidak supaya bisa difahami dengan dengan baik demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama mewujudkan budaya mutu khususnya di bidang pendidikan tinggi baik kita yang berfungsi sebagai apa namanya pelaksana di perguruan tinggi masing-masing maupun yang berfungsi di lembaga-lembaga akreditasi begitu Ibu Bapak dan di dalam forum ini ada berbagai pihak yang lain yang asosiasi dan sebagainya kita semua sama-sama berupaya agar pendidikan tinggi semakin bermutu sebagaimana diharapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 demikian yang dapat kami sampaikan kemudian Terima kasih.